Sun spot atau bercah hitam di permukaan matahari dapat memiliki ukuran yang sangat besar hingga mencapai diameter 50.000 km Bandingkan saja dengan diameter bumi yang memiliki diameter sebesar 12.000 km Diameter bintik matahari ini bisa mencapai 4 kali diameter dari bumi kita ini Bintik matahari kadang terlihat samar kadang pula dapat dilihat dengan jelas tanpa bantuan teleskop Dan kebetulan hari ini adalah gerhana matahari dan kita bisa melihat langsung dari teleskop untuk kita rekam dan kita lihat bersama Matahari sebagai salah satu bintang di galaksi Bimasakti ini merupakan pusat tata surya kita Permukaan matahari yang disebut Photosform memiliki suhu sekitar 6000 derajat Celsius Namun kadang terdapat beberapa area di permukaan matahari yang suhunya lebih dingin dibandingkan lainnya Yaitu sekitar 4000 derajat Celsius yang dikenal dengan bintik matahari ini Karena perbedaan suhu ini, bintik matahari akan terlihat seperti muda hitam di permukaan matahari Bintik matahari adalah area yang memiliki medan magnet yang sangat kuat Medan magnet di bentik matahari ini bahkan bisa mencapai 2500 lebih kali kuat dari medan magnet di bumi kita ini Jauh lebih tinggi daripada di tempat lain bahkan di matahari itu sendiri Karena medan magnet yang sangat kuat tersebut Tekanan magnet meningkat sedangkan tekanan atmosfer di sekitarnya menurun Hal ini menurunkan suhu relatif terhadap lingkungannya Karena medan magnet yang terkonsentrasi menghambat aliran gas baru yang panas dari interior matahari ke permukaan dari lapisan matahari tersebut Interaksi magnet yang terjadi di bintik matahari menyebabkan terlepasnya sejumlah besar energi lewat dadakan matahari Dan badai besar yang dikenal sebagai lontaran masa corona yang terjadi di lingkup di bintik matahari tersebut Penunculan bintik matahari diawali dengan munculnya sebuah bintik hitam berukuran kecil seiring dengan waktu tersebut Bila medan magnet terus-menerus keluar dari dalam matahari akibat gaya apung Maka akan tampak dua buah bintik seperti yang kita lihat seperti sekarang ini Dengan polaritas medan magnet berlawanan Bintik matahari berkembang menjadi konfigurasi lebih kompleks Yaitu jumlah bintik dan luas bertambah Semakin kompleks suatu konfigurasi bintik matahari Semakin besar kemungkinan terjadi ketidaksebilan medan magnet Sehingga memicu peristiwa file tersebut Bintik matahari yang akhirnya muncul di sudut lain Dari medan magnet atau dari agak jauh Dari bintik hitam ini akhirnya Dapat kita rasakan Hingga sampai bumi Yang dimana suhu akan naik Kemudian angin yang berembut akan terasa panas Dan akibat-akibat lainnya yang akhirnya banyak juga yang mempengaruhi kepada kesehatan Dari manusia pada umumnya Siklus matahari tidak selalu persis Sebelas tahun sekali Karena munculnya Dari bintik hitam ini Terdeteksi setiap sebelas tahun sekali Tetapi terkadang siklus ini dapat berubah juga Yaitu muncul paling cepat pada sembilan tahun sekali Dan paling lambat dalam empat belas tahun sekali Namun jika di atas empat belas tahun Terus itu muncul lagi Sembilan tahun kemudian muncul lagi Dan terus rapat Munculnya itu terus rapat ini Bintik hitam ini terus melebar Kemungkinan besar Ada pengaruhnya juga kepada Daya dari matahari Yaitu Menurunnya Dari kekuatan Dari matahari tersebut Yang otomatis juga mempengaruhi Kehidupan Di Tata surya Yang ada Bumi di dalamnya ini Inilah gerhana matahari Sekarang ini Yang akhirnya kita tidak sengaja Merekam Bintik hitam tersebut Walaupun Terdeteksinya juga Tidak sengaja Akhirnya kita menemukan jawabannya Apa sebenarnya Yang terjadi pada Permukaan dari matahari Yang sebagai pusat dari Tata surya kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya kan? Itu dia. Benar ada bercak hitam di matahari. Masa kita dekatkan. Ini ada bercak hitam kan? Benar. Seperti percak hitam dua gitu. Bentar. Ini kan akan muncul lagi. Di mana posisinya? Baik, duduk. Nah, kan? Terdeteksi ada bercak hitam dua. Kita dekatkan sekarang. Kita dekatkan sekarang. Terima kasih telah menonton